Kita kembali ke Jakarta Saudara, Partai Golkar menggelar sholat Idulat H 1444 Hijriah di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Dalam momen Idulat H ini, Partai Golkar berharap para kadernya bisa mengambil semangat berkurban pada pemilu mendatang. Sekjen Partai Golkar Ludwig Paulus menyebut kader partai bisa mengambil teladan dan semangat berkurban dalam Hari Raya Idulat H ini. Terlebih, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilihan umum serentak dan pilek 2024. Dalam kesempatan ini, Partai Golkar menyerahkan hewan kurban untuk disalurkan melalui Majelis Ulama Indonesia. Dan itulah semangat berkorban yang harus diteladani oleh Partai Golkar. Apalagi kita akan menghadapi pemilu tahun 2024 nanti, yaitu ada Pilpres, ada Pilek, dan ada Pilkada pada tahun yang sama. Bagi Partai Golkar tentunya semoga semangat berkorban selalu membersamai kita bersama, dalam upaya kita memenangkan Erlangga Hartlarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Pilpres tahun 2024.